Intro Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kalteng bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Tengah dan Bank Kalteng menggelar bisnis, maksud kami bisnis gathering yang dihadiri oleh Sri Widanarni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Baurum Hotel Best Western Bantang Garing, Palangka Raya pada Jumat lalu. Kehadiran Sri Widanarni serta perwakilan Kadin Kalteng, Himi Kalteng, dan Bank Kalteng bersama dengan perbankan lainnya menjadi bukti komitmen untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah ini. Pada wawancara singkat, Sri Widanarni menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan berharap peningkatan perekonomian masyarakat. Komitmen yang punya perekonomian ini untuk pengembangan KM supaya bisa tumbuh kembang naik kelas ya dari waktu ke waktu, maksudnya ini harapannya untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, hadiran KM ini, Rumi, dan terutama Bank Kalteng, dan juga perbankan yang lainnya juga sangat kita butuhkan untuk bisa mendorong yang KM bisa tumbuh kembang. Dalam hal ini, kolaborasi pastinya sangat perlu. Sejarah kita semua untuk bisa mewujudkan KM ini. Peran UMKM diakui sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, KADEN HIPMI, Bank Kalteng, dan perbankan lainnya, diharapkan UMKM dapat terus berkembang. Business Gathering ini menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi ide, dan merencanakan langkah-langkah strategis bersama dalam mendukung UMKM. Acara ini membuktikan semangat para pelaku, usaha, serta pemerintah daerah untuk saling bersinergi demi kemajuan UMKM. Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, khususnya dalam sektor UMKM. Dari Kota Pelangkaraya, Hariri, melaporkan.